Batavia punya masalah lingkungan yang sangat parah pada abad ke-18 Sanitasi dan sistem drenisenya sangat buruk Berbagai penyakit mematikan seperti malaria, disentri, dan kolera merebak Angka kematian meningkat sampai-sampai julukan ratu dari timur yang sempat disandang Batavia Kerap dipelesetkan menjadi kuburan dari timur Tahun 1795, tingginya angka kematian membuat komplek pemakaman di kota lama Yang sekarang menjadi museum wayang tak muat lagi Menampung jenazah-jenazah baru Pemerintah kolonial pun membuat komplek pemakaman baru di kebun jahai Kober Buruknya, kondisi kesehatan di kota lama Batavia Mendorong Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels Memindahkan pusat pemerintahan dan militer ke daerah Welter Freden atau daerah Gambir dan sekitarnya Namun situasi di daerah ini pun mulai berancak memburuk Hendrik Frick Cilema, seorang ahli kesehatan lingkungan yang berdinas di Semarang Menulis studi tentang buruknya kondisi kesehatan di kota-kota pesisir utara Jawa Termasuk Batavia Umumnya, kota-kota pelabuhan udara panas Tidak sehat, mudah terjangkit wabah Hawa tidak nyaman mengakibatkan orang cepat lelah Semangat kerja menurun Tulis Harionto Kunto dalam wajah Bandung Tempo dulu Yang terbit tahun 2014 Mengamini hasil kajian dari Cilema Ia kemudian mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Johan Paun Van Lindbeck Styrum Untuk memindahkan ibu kota India Belanda Ke daerah pegunungan yang lebih sejuk Dari sejumlah daerah yang termasuk daftar nominasi Terpilihlah kota Bandung Seperti diunggapkan seorang penulis almanak Fur Bandung 1920 yang dikisahkan oleh Kunto Bandung adalah kota yang layak disebut tempat pemukiman yang cantik Dan paling sehat di Nusantara Letak ketinggian kota lebih kurang 730 meter di atas permukaan laut Menyebabkan kotanya memiliki iklim udara yang segar dan nyaman Daerah pegunungan Bandung pun secara topografi Dinilai sangat strategis sebagai benteng alam yang kokoh untuk menangkal ancaman militer Hal ini didasari juga oleh pengalaman pahit Belanda Yang mengalami kekalahan telak dari pasukan Inggris yang dipimpin oleh Lord Minto Saat menyerang Batavia pada awal abad ke-19 Setelah berhasil kembali merebut jawa dari tangan Inggris Belanda segera memindahkan pangkatan militernya ke daerah pedalaman Yang tak jauh dari ibu kota yakni ke Cimahi Pada tahun 1896 Dua tahun kemudian Artillery Constructive Winkle Atau pabrik senjata yang sekarang menjadi perindustrian angkatan darat atau pindat Dipindahkan dari Surabaya ke Bandung Di sisi sebelah timur kota Yaitu di daerah Kiara Condong Saat perang dunia pertama meletus Belanda juga membangun beberapa benteng pertahanan di daerah sekitar Bandung Di antaranya sejumlah benteng di pegunungan Sumedang Fakta-fakta militer tersebut seolah menjadi tanda-tanda bahwa ibu kota India Belanda Memang akan dipindahkan ke Bandung Sebelum usulan diajukan oleh Tilema Pada tahun 1920 Gagasan Tilema mendapat dukungan dari Profesor Insinyur J. Koppler Rektor Magnificus dari Bandung Teknik Atau ITB pada saat itu Pada tahun itu pula gedung sate atau dulu bernama gedung departemen Verker Inva Waterstadt Atau Departemen Transportasi Pekerja Amun dan Manajemen Air Mulai dibangun Gedung itu akan dijadikan sebagai pusat pembangunan gedung-gedung departemen Dan instalasi pemerintah pusat Serta rumah para pegawainya Menurut Haryoto Kunto Dalam wajah Bandung Tempon dulu yang terbit tahun 2014 Pemindahan ibu kota ini disambut antusias oleh para pengusaha Mereka sigap memindahkan kantor pusat dagangnya ke Bandung Shreve Land pemilik perusahaan Olive Fabrican Tercatat sebagai pengusaha swasta pertama yang memindahkan kantor pusatnya ke Bandung Yaitu ke Jalan Braga Yang letaknya persis di samping jalur kereta api Bandung Cicalengka Kemudian berturut-turut menyusul perusahaan asing Seperti Board Wind Lokomotivork, Rain LP Union, Siemens, Siemens & Halski Dan perusahaan-perusahaan internasionalnya yang diboyong ke Bandung Sementara instalasi dan perusahaan pemerintah yang beraksur pindah ke Bandung adalah Perusahaan kereta api, negara, pos, telegraf dan telepon atau PTT Jawatan metrologi dan jawatan geologi dan sebagainya Semuanya dipindahkan ke Bandung Memasuki tahun 1929 Depresi, resesi besar melanda dunia Dan berdampak pada perekonomian Hindia Belanda Akhirnya berdampak pula dengan proyek pemindahan ibu kota Dari Batavia ke Bandung dihentikan Pecahnya perang dunia kedua membuat rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda Semakin terlupakan Pendudukan Jepang, proklamasi dan revolusi Memaksa Belanda mesti hengkang dari tanah jajahannya Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1999 Kini setelah berabad-abad mewarisi ibu kota tinggalan kolonial Indonesia hendak memulai langkah baru Sebuah ibu kota di timur Kalimantan yang tengah subur Sebagai bahan perdabatan Thank you for watching Mohon maaf jika ada salah-salah sebut Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton